Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hangat teman-teman digital marketer jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari Rahman Review dan di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman Bagaimana caranya teman-teman bisa melakukan integrasi dari kuarsip PLR Hope ini dengan layanan email marketing dalam contoh ini saya akan melakukan melakukan integrasi dengan layanan email marketing yang saya gunakan yaitu dari marketing ya pasti teman-teman sudah tahu ya karena melakukan salah satu platform layanan SMTP yang sangat powerful di Indonesia Oke langsung saja disini kita klik di bagian konfigurasi langsung ke bagian setting nah di video apa Waltrok yang sebelumnya mungkin sudah lihat ya di sini ada SMTP bagian bawah sekali ya Nah di sini bisa teman-teman pilih SMTP miler ya SMTP miler Nah untuk namanya-namanya sendiri bisa teman-teman ambil dari akun apa ambil dari akun marketing yang teman-teman punya nah disini ini kebetulan akun marketing saya Oke saya copy copy kemudian kita pastikan di sini Oke username nya Oke kita copy lagi username paste nah kemudian ini password nya password SMTP kita pastikan disini Oke kemudian portnya ini 587 ya 587 ini sini SL SL yes Oke kemudian kita klik update konfigurasi Oke nah jika sudah muncul seperti ini maka otomatis sudah sukses ya sukses nah jadi ketika ada user yang mendaftar maka bisa bisa terkirim menggunakan setting yang yang sudah teman-teman lakukan di sini di maik di mail keteng disini ataupun tidak di sini email domain ya email domain nah eh untuk memudahkan ya untuk memudahkan saya akan coba demo ya kira-kira pendaftarannya ini lama apa tidak ini Oke coba saya coba saja dulu ceritanya kita mendaftar ya misalnya saya eh membeli ini ya ini VIP Oke simulasi pembelian mana ya cara membeli terus terus terlalu ada pincah oke login dengan efokerno daftar dulu oke emailnya set oke email saya biasa saja ya kemudian ini nama oke 28343 28343 kemudian klik yes privasi polisi I agree Oke kompet registrasi sebentar dia memproses Oh ya kemungkinan ini daftar dulu jadi user mungkin harus daftar dulu baru bisa mengakses ya Oke sebentar kita tunggu aja dulu oke ini sekalian dengan simulasi pendaftaran ya tapi ini jika user ingin mendaftar sendiri nah alternatif lain teman-teman bisa menambahkan user secara manual ya terlihat di bagian sini user kemudian klik create new nah disini sudah ada apa namanya data ya data kita bahwa ini ada user email oke sini nah ini masih proses stag ya stag disini saya kurang tahu kenapa ya tapi yang jelasnya ini sudah kerekam sudah masuk nah kita cek apakah ada email yang yang masuk ke email yang yang tadi kita gunakan jika belum memang biasanya memerlukan waktu ya memerlukan waktu jadi saran saya jika emailnya belum ada ya enggak usah panik seperti itu karena walaupun bagaimana dia tetap akan masuk oke nah penting juga untuk teman-teman lihat di kotak spam karena biasanya juga nyangkut ya cuma karena ini memang belum ada saran saya teman-teman tidak usah panik nah sini belum ada belum ada belum ada ya jadi memang belum ada ya oke tapi saya kira prosesnya seperti itu ya step stepnya seperti itu oke di sini ini sudah terekam user yang tadi mendaftar kemudian disini bisa kita edit ya teman-teman sebagai apa namanya sebagai owner bisa melakukan penyatingan disini membership level apa ini paling tinggi bisa ya Oke silver member extend membership tuh ini waktu ya waktu saya biarkan saja seperti itu kemudian status aktif kemudian last login user tp-nya member ya kalau staff ini ada pengaturan tertentu-tentu sendiri ya kemudian ini editor juga eh staff termasuk apa termasuk admin lah pengurus murid nilada mislater sing-up yes Oke dan seperti itu sekretus aja cukup dicentang-centang ya tentang centang nah kemudian klik update user nah seperti ini kemudian kita coba login ya kita coba login sebentar Oke nah disini kita akan coba emailnya login nah sudah ada ya sudah ada ini membershipnya nah ini silver di sini posisinya nah kemudian eh kategori e-book ya tadi coba kita lihat e-book ada di sini e-book more info kemudian nah ini ketika dia klik download langsung akan muncul ya muncul link link yang bisa di download jika file itu besar silahkan teman-teman eh isikan saja link download dalam file teks txt di compress kemudian di upload untuk memudahkan ini apa namanya eh untuk memudahkan user tentu saja eh di sini nah seperti yang ini ya ini konten protect ya jadi hanya akan muncul ketika dia sudah aktif dan sudah membayar seperti itu Oke kemudian di sini di sini plus additional informasinya apa ya mungkin ini video yang tadi kita masukkan ya mungkin video yang tadi kita masukkan seperti itu Oke saya kira sudah selesai ya sudah selesai di setting SMTP dan melakukan simulasi simulasi pembelian Oke saya kira itu saja review dan tutorial ya tutorial cara melakukan integrasi dengan layanan email marketing lebih dan kurangnya mau di maafkan sukses selalu buat teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh